Pak, udah belum tikusnya? Mau ibu rebus nih? Sebentar lagi, Bu. Ini lagi Bapak potong-potongin nih. Basunya udah jadi, Bu. Sekalian Bapak mau berangkat jualan nih. Udah, Pak. Nih ambil aja. Tinggal Bapak susun di gerobak. Bu, semenjak kita tuker daging sapi sama daging tikus, pengeluaran belanja jadi hemat banget lho. Mana sekarang daging sapi harganya mahal. Karena kita gak ada pengeluaran beli daging, kita bisa untung 5 kali lipat lho. Bagus dong, Pak. Uangnya bisa kita tabung. Lho kita bisa bangun rumah ini jadi istana, Pak. Sehari bisa untung 2 juta. Dikali sebulan udah 60 juta. Kaya kita, Bu. Kayanya juga, semenjak kita ganti paket tikus, orang-orang makin banyak yang suka baso kita ya, Pak. Iya, Bu. Kata mereka basonya enak kalau dibandingin sama yang lain. Berarti rasa tikus lebih enak dari sapi. Nih, Bu, tikusnya. Iya, Pak. Itu basonya udah jadi. Tinggal disusun di gerobak aja, ya. Oke, Bu. Bapak sekalian berangkat, ya. Hati-hati, Pak. Jangan lupa bawa uang yang banyak. So, bakso. Bakso Pak Kumis dibuat dari 100% daging sapi asli. Siapa yang makan bakso ini pasti akan ketagihan. Bapak-bapak, ibu-ibu, basonya bakso. Dijamin ketagihan setelah makan bakso ini. Bakso, bakso. Eh, Jong. Bakso Pak Kumis udah lewat belum, ya? Lagi pengen banget bakso Pak Kumis, nih. Sama, nih, Bu. Saya juga lagi nunggu. Tidak saya cocok banget sama bakso Pak Kumis. Kalau bakso yang lain, nggak dulu, deh. Menurut saya, bakso Pak Kumis dagingnya kerasa banget. Iya, Bu. Emang betul saya juga ngerasa begitu. Apa rahasia Pak Kumis, ya? Basonya bisa enak banget. So, bakso. Bu, bakso, Bu. Pak Kumis, mau bakso, dong. Eh, Bu Ijah. Berapa mangkok, Bu? Bikin dua mangkok, ya, Pak. Saya sama anak saya ketagihan. Baso Pak Kumis emang paling enak, deh. Saya dibungkus aja, ya, Pak. Bikin 10, ya. Eh, Jong. Banyak banget. Buat siapa? Iya, nih, Bu. Saudara saya mau pada datang. Saya suguhin baso Pak Kumis aja. Pasti mereka pada nanya. Ini baso kok enak banget. Wah, tuh Pak Kumis. Mau dipromosiin basonya. Dapet diskon gak, nih? Waduh, diskon, ya? Saya juga udah kasih diskon setiap hari, Bu. Coba, Ibu, pikir. Mana ada zaman sekarang baso dari daging sapi 100%, satu mangkok cuma 5 ribu. Orang jual mah udah pada 10 ribu sampai 15 ribu, Bu. Hehehe, kali aja dapet diskon. Saya doain biar Kumis Bapak makin panjang. Pak, kalau boleh tahu apa rahasia Bapak? Baso Bapak enak banget. Gak kayak baso yang lain. Rahasia? Hmm, sebenarnya saya punya satu rahasia, Bu. Ini mungkin gak pernah dilakuin tukang baso lain. Makanya gak seenak saya. Apa tuh, Pak? Pake daging tikus, ya? Wesh, sembarangan kalau ngomong. Canda, Pak Kumis. Setiap malam, saya selalu sholat tahajud sambil mendoakan baso ini supaya enak. Ya Allah, buatlah rasa bakso tikus ini lebih enak dari baso sapi. Maafkan aku terpaksa pakai cara ini. Sebab kalau tidak, baso tak akan enak dan tak akan laku. Mau makan apa kami sekeluarga nanti, ya Allah. Masya Allah, Pak Kumis. Itu toh rahasianya. Pantes enak banget. Saya juga mau gitu, ah. Jeng mau jualan baso? Enggak. Saya mau tahajud. Terus doain masakan saya biar rasanya enak. Hahaha, ide bagus tuh, Bu. Ibu-ibu, ini basonya udah siap. Bu Ija, dua porsi jadi 10 ribu. Ibu Ajeng, 10 porsi jadi 50 ribu, ya? Makasih ya, Pak Kumis. Besok kesini lagi, ya. Saya mau beli. Iya, Pak. Lewat lagi, ya. Besok saya mau pesen 20 porsi buat acara ulang tahun anak saya. Oke, Bu. Sama-sama. Aduh, ya Allah. Kenapa sepi banget, ya? Apa yang salah dengan bakso milikku? Aku menggunakan daging sapi asli. Tapi kenapa orang-orang tidak suka, ya? Mang, kenapa ngelamun aja? Eh, Pak Kumis. Ini, Pak, saya belum dapat pembeli dari pagi keliling-keliling. Sekarang sudah sore belum ada juga yang beli. Bingung saya, Pak, kalau kayak gini. Anak istri saya mau dikasih makan apa? Mang, banyakin istighfar aja, ya. Berserah diri sama Allah. Rezeki kita diatur sama yang di atas. Hebat, eh. Pak Kumis, bakso-nya sudah habis aja. Saya mah buru-buru. Lakus mangkok aja belum. Rasanya apa sih, Pak Kumis? Waduh, kalau saya kasih tahu, nanti saya ada saingan, dong. Rezeki kan mah diatur sama Allah. Itu kata Pak Kumis tadi, loh. Hehehe, iya nih saya kasih tahu ya. Rasanya cuma satu, Mang. Sering-sering sholat tahajud aja. Masya Allah. Selama ini saya tidak pernah melakukan itu. Baiklah kalau seperti itu rahasianya. Akan saya lakukan nanti. Ayo, Mang. Saya mau pulang nih, udah sore. Semoga laku ya, Mang. Iya, iya, Pak Kumis. Pak Kumis hati-hati di jalan ya. Sepertinya sudah aman. Saatnya aku menjalankan aksiku. Dapet satu. Yes, dapet lagi. Alhamdulillah, dapet lagi. Gampang banget dapetin tikus sebanyak ini. Kalau pakai daging sapi seki lo udah 150 ribu. Pakai tikus mah gratis. Hehehe. Hah, ada yang lewat? Harus kusembunyikan tikus ini. Loh, Pak Kumis, lagi ngapain, Pak? Di sini gelap-gelap. Eee, ini, Bu. Lagi buang sampah. Jauh banget, Pak. Buang sampah di sini. Kan rumah bapak di arah sana. Iya, Bu. Soalnya saya kan gak ikut iuran sampah biar ngirit. Jadinya, sampah saya buang sendiri aja. Oh, alah. Cepetan pulang, Pak Jiji. Di sini banyak tikusnya, i. Saya di luang ya, Pak. Ayo, Pak, lanjut. Hampir aja ketauan sama Bu Ija. Kalau ketauan bisa langsung bangkrut aku. Saatnya pulang dan membuat adonan bakso dari daging tikus. Tumben sih, Bapak. Jam 10 malam gini belum sampai rumah. Apa jangan-jangan masih nyari tikus? Ah, gak mungkin sih. Tikus di tempat sampah sana kan banyak banget. Loh, kok ada suara ambulan? Siapa yang meninggal, ya? Ambulannya berhenti di sini. Ngapain, ya? Selamat malam, Bu. Apa benar ini rumah Pak Kumis? I-i-iya, Pak. Ada apa ya, Pak? Ibu, ini Pak Kumis sudah meninggal dunia. Astagfirullahaladzim, Bapak. Bapak, bagaimana kejadiannya? Kok bisa seperti ini ya, Pak? Saya kurang tahu pasti. Tadi saya ditelepon sama warga untuk datang dan membawa jasad Pak Kumis ke rumahnya. Kata warga sih, Pak Kumis jadi korban tabrak lari. Ya Allah, Pak. Pak. Bapak, kenapa Bapak ninggalin aku, Pak? Mimpi kita bangun rumah mewah kan belum tercapai, Pak. Bapak, Bapak kalau bisa denger Ibu, Bapak harus pergi dengan tenang, ya. Ikhlaskan semua yang terjadi. Ayo, Bu. Para warga sudah menunggu. Kita harus mengubur almarhum Pak Kumis. Iya, Pak. Ya ampun, ini kok banyak tikus ya? Jadi jijik banget, sayang. Iya, Bu Ijah. Kalau seperti ini, gimana nguburin jasad Pak Kumis? Bapak-bapak yang mau nguburin aja, pasti jijik. Bagaimana ini, Pak Ustadz? Banyak sekali tikus. Kami gak mungkin turun ke liang lahat takut digigit, Pak. Nanti malah jadi penyakit lagi. Ya Allah, cobaan apa ini, Ya Allah? Maafkanlah seluruh dosa dan perbuatan suamiku, Ya Allah. Biarkan dia tenang di alam sana. Bapak-bapak dan para warga, mohon untuk tenang dulu ya. Biar saya selesaikan masalah ini. Sebagai orang Islam, ini salah satu kewajiban kita untuk menguburkan saudara seiman. Bu, mohon maaf. Melihat kondisi Pak Kumis yang meninggal secara tidak wajar dan liang lahat yang dipenuhi tikus seperti ini, bisa Ibu ceritakan sesuatu yang sudah Pak Kumis lakukan. Supaya kita semua bisa mendoakan dan memetik hikmah dari kejadian ini. Maaf, Bapak-bapak, Ibu-ibu, semuanya. Selama ini, suami saya jualan baso pakai daging tikus. Hah? Yang bener, Bu? Jadi selama ini kita makan baso tikus? Ih, jijik banget. Iya, kami terpaksa jualan baso pakai daging tikus. Karena harga daging sapi sekarang mahal banget. Saya mewakili Pak Kumis dan diri saya meminta maaf kepada seluruh warga. karena telah menggunakan daging tikus untuk baso. Maaf, maaf. Minta maaf sih, gampang, Bu. Emang Ibu mau tanggung jawab sama penyakit dari tikus itu? Udah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, semuanya bubar aja. Jijik banget banyak tikus di sini. Kita semua juga udah dizolimi dengan baso tikus Pak Kumis. Iya, iya, pulang, pulang, pulang. Pulang, ayo, pulang. Pulang, pulang. Apaan ini? Pulang, 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 pulang.